Tapi apakah dukungan Pak Jokowi ke Rido ini membuat kelompok militannya PKS, kader PKS itu terganggu? Kalau kader enggak. Tapi kalau yang simpatisan dan yang anak abah mungkin makin menguatkan mereka untuk ikut Mas Anis ke Mas Pram. Bang Mardini mungkin banyak juga membaca nih komen-komen netizen. Banyak loh Bang yang bilang bahwa ini karma atau ini hukuman buat PKS yang nge-prank, enggak jadi majuin Anis di Jakarta. Akhirnya pemilih PKS pun, kalau menurut survei kemarin kita wawancara Prof Burhan, indikator politik, 40% kalau saya tidak disalah pemilih PKS itu memilih Pram Rano, anak abah. Gimana tuh Bang Mardini? Merasa ini hukuman buat PKS? Kalau hukuman karma biasa aja sih ya. Di politik tuh, Zilvi. Sekali kita ambil keputusan, kadang tepat, kadang tidak tepat. Kali ini? Ketika kita milih Anis Sandi, tepat. Oh puja-puji. Kalau buat saya, apapun keputusan Madeli Syuro ataupun teman-teman pimpinan PKS, just do it. Di PKS itu kita cuma dua posisi, pimpinan atau anggota. Kalau pimpinan, make a decision. Kalau anggota, execute the decision. Makanya tadi, 8 titik, 7 titik. Capek, tapi ini tuh minta maaf, bukan karena ridoknya gitu loh. Ya karena PKS-nya memerintahkan gitu loh. Kalau namanya bukan ridokan kamil, seperti misalnya namanya Anis, sama aja. Bukan Anis-nya, bukan ridoknya. Kalau kadang PKS, apa keputusannya? Karena prinsip kita memang samina, wa'atok. Nah, kami percaya kok, pimpinan kami punya pikiran-pikiran. Kenapa kita, kita udah jelaskan kok, kenapa nggak Kak Anis? Saya sama Mas Anis masih WA-an. Mas Anis masih jawab. Apa WA terakhirnya Mas? Ngomongin soal ini nggak? Mas, selamat ya. Di atas ridok, gitu suaranya. Mas, selamat itu maksudnya dari Mas Anis. Saya WA Mas Anis. Mas, maka apa? Selamat ya. Suaranya di atas ridok, padahal Mas Anis nggak ikut bertanding. Saya gini, gampang. Mas, selamat ya, udah menang. Eh. Jawaban Mas Anis keren banget. Hadam infadlirobi. Wah, ini anugerah dari Tuhan. Keren. Tapi kalau dua putaran, kita yang menang kok. Wah iya, saya yakin 100% kalau dua putaran, kita menang. Apa yang membedakan kalau misalnya ini jadi masuk dua putaran? Kenapa di putaran pertama nggak menang, tapi kalau udah dua putaran bisa menang ridok? Kalau saya jujur, saya sampai sekarang masih belum menanya ke Mas Anis. Kenapa nggak netral aja sih? Malah dukung sana gitu loh. Itu kan menyakitkan gitu loh. Oh, menyakitkan buat PKS? Menangkitkan kader PKS. Kader PKS kan nama Mas Anis cinta. Bagus lah. Banyak sekali. Kader PKS yang mana? Karena sebagian kader PKS akhirnya ngikut Mas Anis tuh. Kader PKS itu ada secara umum dua lah. Yang anggota terbina ada yang simpatisan. Yang anak abah banyak di kelompok simpatisan. Kalau yang terbina semuanya nurut. Oh gitu. Nurut. Karena kita ada mekanisme yang rapi mempembinaan. Nah, yang kuat ya yang terbina ini karena ini mah berjuangnya dengan harta dan jiwa. Ini tukang lurus ya dengan perintah partai. Makanya suara-suara kita bagus. Suara di semua tempat bagus. Tapi bahwa kan kita 17% kemarin. Mungkin sekarang bisa 20% sumbangan PKS. Itu loh. 17% pada saat pil-pilek. Ketika pil kader kita bisa 20%. Udah sumbangan terbesar itu. Udah bagus. Tapi Bang Maradi jujur ya merasa kecewa merasa terluka dengan putusan Mas Anies mendukung Pramrano? It's up to him. Buat saya saya cuma kaget Mas Anies dukung dan aktif sekali dukungannya. Jokowi, Prabowo dukung. RK tapi oke saya ngira Mas Anies netralnya. Tapi ternyata dukung bukan cuma dukung. Aktif. kampanye berkali-kali itu so dan saya nggak bisa menyalahkan Mas Anies atau menerima Mas Anies itu haknya Mas Anies kok. Cuma saya tapi kaget kenapa tidak menyangka Mas Anies pada akhirnya akan akan firm mendukung Mas Pramrano? Mungkin pengetahuan saya mungkin saya juga kan nggak ngurusin Mas Anies di mau kemana ya mau go saya tetap menilai karena PKS kesini teman-teman kelompok umat kesini beliau udah jaga metral aja nah terakhir itu kenapa saya bilang kita bisa ngalahkan kita punya data yang lengkap mana kita bisa potong nih gitu loh woy menang kita yakin saya gitu loh tapi masuknya Anies di berapa minggu terakhir mendukung Pramrano itu apakah PKS mengakui itu pukulan besar buat ridho nggak pukulan itu unpredictable moves yang kita nggak bisa potong gitu loh karena last minute coba dari awal gitu taunya kalau tahu dari awal kita bisa potong duluan saya tahu kok mana saya kan ketua tim saya tahu tim mana aja nih gitu loh yang kerja gitu loh oke maksudnya meng-counter balik ya iya saya bisa ini yang pakai ini ini pakai ini pakai ini bisa gampang kenapa harus heran dengan dukungan Mas Anies ke Pramrano padahal tadi Bang Marni menyebutkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo endorse ridho terus ketika Mas Anies meng-endorse Pramrano kenapa itu agak mengagetkan buat PKS kalau Pak karena kan trend endorsement sekarang banyak ya karena gerinda ada disini ya oke kalau Pak Jokowi saya juga bingung kenapa tiba-tiba aktif kalau buat teman-teman suka istilahkan saya bilang gitu loh kalau buat kami di kelompok kanan nge-repotin ini ya gitu loh karena lagi kencang isu Mulyono tiba-tiba dia masuk kami kan lagi garap kanan nih gitu loh jadi ya konsolidasinya agak terganggu tetapi teman-teman nilai Pak Jokowi juga kuat omgo belasana makanya ketika saya lihat Pak Jokowi bagus kok ketika di Jakarta di Genjepaka ngumpulin bukan kelompok kanan dia kelompok tengah dan kelompoknya Pak Jokowi oh bagus kalau gitu saya bilang kita jangan pengaruh kita kerjaan punya kita gitu tapi apakah dukungan Pak Jokowi ke Rido ini membuat kelompok militannya PKS kader PKS itu terganggu kalau kader enggak tapi kalau yang simpatisan dan yang anak abah mungkin makin menguatkan mereka untuk ikut Mas Anis ke Mas Pram dan kalau boleh memilih sebetulnya Bang Mardani apakah menurut PKS sebetulnya sebetulnya tidak perlu endorsement dari Pak Jokowi itu kalau buat saya semua endorse perlu tinggal segmennya aja segmennya aja maksudnya gimana lebih baik idealnya gimana segmen yang seharusnya Pak Jokowi bilang itu benar Pak Jokowi cuma ngambil kelompok tengah dan kelompok yang beberapa kan minoritas itu Pak Jokowi itu bagus Pak Jokowi enggak masuk ke kelompok kanan kanan kamu yang urus tetapi memang ketika masuk ke situ enggak tahu saya enggak bisa nilai dari klub Bana gitu isunya digedein Mulyono RK Mulyono RK Mulyono pas lagi sentimen Mulyononya kencang dan apakah itu berpengaruh kepada suaranya Ridho menurut Bang Mardani datanya saya belum ngecek kalau buat saya paling utama itu memang Mas Pram orangnya cool Bang Dul Betawi banget Jackmania mereka ambil saya saya kebetulan bantu ya tetapi tidak di tim pemenangan utama buat saya strategi yang dibuat teman-teman 03 cakep oh iya